assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita akan membahas yaitu salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 dan peserta tersebut sudah dinyatakan lolos ke top 9 besar tahun ini pada video ini kita akan mengupas secara tuntas dan jelas bagaimana kehidupan biodata dan profil dari peserta tersebut oke langsung saja kita akan melihat bagaimana profil dari peserta yang akan kita bahas pada video kali ini gunawan merupakan putra asli dari provinsi Maluku Utara yang tinggal di Sidang Goli kecabatan Jauh Lolo Selatan Halmehera Barat Provinsi Maluku Utara gunawan Maharjan adalah nama lengkapnya namun ia sering dipanggil dengan sebutan gunawan pada saat ini ia masih berumur kurang lebih 25 tahun pada saat mengikuti audisi Niga Dangdut Indonesia 2020 yang menjadi juri pada saat gunawan tampil sebagai peserta yang menjadi dewan juri saat itu ialah Nasar Minta Talia dan Nereza pada juri ia mengaku bahwa bernyanyi merupakan hobi dan juga aktivitas gunawan sehari-hari bahkan gunawan juga sering bernyanyi pada saat acara pernikahan dan sunatan di kampungnya iaitu di Maluku Utara pada saat mengisi acara tersebut gunawan sering dibayar dengan bayaran seadanya gunawan adalah satu-satunya kontestan dari provinsi Maluku Utara yang masih bertahan di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 sampai saat ini dalam keluarganya ia ternyata tumpuan ekonomi keluarga ayahnya yang bernama Moharjan sehari-hari bekerja sebagai menarik bentor setiap pagi sedangkan ibundanya yang bernama Nafra bekerja sebagai penjual ikan di pasar Gunawan adalah anak paling tua dari tiga bersaudara sehingga tak salah jika ia merupakan tulang punggung keluarganya apalagi mengingat orang tuanya yang sudah tua Gunawan sangat berharap kepada seluruh masyarakat di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terkhusus buat provinsi Maluku Utara untuk selalu mendukungnya di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 agar ia mampu membawa tropi Piala Lida ke provinsinya dan Gunawan akan terus berusaha dan berdoa semampunya agar ia mampu masuk ke grand final nanti itulah biodata dan profil singkat Gunawan yang merupakan peserta di dikadang Indonesia 2020 dan sudah berhasil masuk ke top 9 besar Lida Indusiar tahun ini jangan lupa untuk mendukung Gunawan dengan cara SMS ketik Lida spasi Gunawan kirim ke nomor 97288 ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat Lida dimanapun berada jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan memasukkan melalui komen di bawah video ini itu saja yang bisa saya berikan informasinya jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati